Kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk antisipasi adanya keributan pada saat pilkada nanti Polresta Banan gelar simulasi pengamanan. Simulasi ini melibatkan ratusan anggota kepolisian dari berbagai fungsi. Rabu pagi, ratusan aparat kepolisian dari berbagai fungsi di Polresta Banan menggelar simulasi pengamanan pilkada 2018. Simulasi ini dibuka dengan keributan yang berawal dari ketidakpuasan seorang pemilih kepada keputusan petugas KPPS. Karena telah melakukan pengerusakan dan membahayakan, pemilih tersebut diamankan petugas. Masa yang tidak terima temannya ditahan akhirnya mulai berdatangan. Masa juga berusaha menerobos berikada petugas dan melempari petugas dengan batu. Masa akhirnya dapat dibubarkan setelah petugas melembakkan water cannon dan gas air mata ke arah kerumunan masa. Memang kita sedang melaksanakan latihan simulasi pengamanan pada saat tahapan pemilu keadaan nanti. Latihan ini kita laksanakan di samping untuk meningkatkan keterampilan personil, menyesuaikan dengan keadaan real yang nantinya diperkirakan kondisi terburuk terjadi. Di samping itu juga kita persiapan menghadapi lomba yang dilaksanakan oleh Polda Bali. Poldas Tabanan sendiri akan menerjunkan sebanyak 2 per 3 anggotanya atau sekitar 600 personil dalam mengamankan semua tahapan pilkada 2018. Namun sejauh ini, wilayah Tabanan masih cukup aman dari adanya potensi keributan pada masa-masa kampanye maupun pemungutan suara. Suria Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya!